Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aslam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi waman tabi'ahum biikhsanin ila yawmitteen Syukur alhamdulillah senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ahli sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya Semoga saudaraku semuanya Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbul Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Sebagai seorang muslim Kita diwajibkan untuk bangun subuh Guna melaksanakan sholat fardu Atau sholat wajib Namun harus diakui bahwa Tidak sedikit dari kita Yang langsung kembali tidur Setelah menunaikan ibadah sholat subuh Hukum tidur setelah subuh adalah makroh Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qayyim Rahimahullah Di antara hal yang makroh Menurut para ulama adalah Tidur setelah sholat subuh Hingga matahari terbit Karena waktu tersebut adalah Waktu memanen gonimah Atau waktu meraih kebaikan yang banyak Dari uraian singkat tersebut Dapat dikatakan bahwa Tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam Karena dapat mendatangkan kerugian Atau efek yang tidak baik untuk kita Sahabat beriman yang dirahmati Allah Ada pun dampak atau efek tidur setelah subuh dalam Islam Di antaranya adalah Yang pertama Tidak memperoleh berkah Waktu setelah subuh adalah Waktu turunnya berkah dan rezeki Jika kita tidur di waktu setelah subuh Maka kita tidak akan memperoleh berkah Rasulullah s.a.w. Mendoakan waktu pagi Sebagai waktu yang penuh dengan berkah Dan Rasulullah s.a.w. bersabda Ya Allah Berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka Hadis riwayat Abu Dawud Ibnu Majah dan Tirmizi Yang kedua Menghambat datangnya rezeki Tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam Karena menghambat datangnya rezeki Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah berkata Tidur setelah subuh mencegah rezeki Karena waktu subuh adalah Waktu makhluk mencari rezeki mereka Dan waktu dibagikannya rezeki Tidur setelah subuh Suatu hal yang dilarang atau makruh Kecuali ada penyebab atau keperluan Yang ketiga Tidak memperoleh kebaikan Tidur setelah subuh juga dapat mengakibatkan Kita tidak dapat memperoleh kebaikan Atau pahala yang berlimpah Karena itu Waktu tersebut Harus diisi dengan kegiatan yang positif Ibnu Qayyim Rahimahullah menjelaskan Di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah Tidur setelah solat subuh Hingga matahari terbit Karena Waktu tersebut adalah Waktu memanen gonimah Atau waktu meraih kebaikan yang banyak Lalu yang keempat Menimbulkan rasa malas Tidur dapat menimbulkan rasa malas Dan kebiasaan membuang-buang waktu Apalagi Jika terlalu banyak tidur Hal ini dinyatakan oleh Ibnu Qayyim Rahimahullah Yang mengatakan Banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan Yang kelima Menimbulkan berbagai macam penyakit Selain menimbulkan rasa malas Dan kebiasaan buruk lainnya Tidur setelah subuh Juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit Seperti lemah sahwat Ibnu Qayyim Rahimahullah berkata Banyak tidur ada yang termasuk dilarang Dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi tubuh Tidur pagi juga menyebabkan berbagai penyakit tubuh Di antaranya adalah Melemahkan sahwat Kemudian yang keenam Tidak baik untuk kesehatan Tidur setelah subuh dapat menyebabkan terganggunya kesehatan Hal ini disebabkan di saat pagi Metabolisme tubuh mulai bekerja Dan melakukan pemanasan Ketika kita tidur di waktu pagi Metabolisme tubuh yang seharusnya mulai bekerja Menjadi terhambat Dan ketika kita terbangun Tubuh akan terasa lemas Atau tidak terasa segar Salah seorang ulama Yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jawziyah berkata Tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi tubuh Karena melemahkan dan merusak tubuh Karena sisa-sisa metabolisme Yang seharusnya diurai Dengan berolahraga dan beraktifitas ZAADUL MA'AD Sahabat beriman yang dirahmati Allah Itulah ulasan singkat Mengapa kita harus menghindari tidur di pagi hari Terutama setelah sholat subuh Dan efek tidur setelah sholat subuh dalam Islam Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!